Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mewakili pemerintahan daerah-daerah istimewa Yogyakarta Beserta seluruh masyarakatnya yang istimewa Saya mengucapkan selamat merayakan hari jadi ke 189 Kabupaten Gunung Kitun Pada hari ini 27 Mei 2020 Saat ini semestinya jika dalam keadaan normal Kita masih dalam suasana liburan hari raya Namun kenyataannya secara bersamaan Kita masih dalam kurun waktu menghadapi kedaruratan kesehatan dan kedaruratan ekonomi Selain harus menjaga kesehatan masyarakat Juga agar roda ekonomi rakyat tetap berjalan Guna menjamin kelangsungan hidupnya Dimana pelaksanaan kedua kebijakan itu harus berjalan seiring dan seimbang Dalam konteks itu mungkin tepat Jika saya menegaskan prinsip kerja ketua gugus tugas pusat Yaitu Solus Populi Suprema Les Esto Sebuah prinsip hukum Sicero Seorang filsuf Romawi yang juga tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa negara harus melindungi keselamatan dan kemakmuran rakyat Sebagai yang pertama dan utama Sehingga keserasian kedua kebijakan itu Kesehatan dan ekonomi memang ada premis dasar penguatnya Sekali lagi teriring ucapan Dirgahayulah pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Di usianya yang ke-189 ini Disertai ucapan Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah Mohon maaf lahir batin Dalam suasana ini Kita berharap Agar musibah ini cepat berakhir Semoga Tuhan yang maha pemurah Mengijabahi Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih